Yo, sobat-sobat, Adel Hiro, balik lagi bareng gue, Hope Gaming. Sekarang kita balik lagi ke akun walkthrough free-to-play episode yang ke-17. Kemarin yang episode 16, gue udah mainin di sini dan sampai ke stage 3. Jadi free-to-play itu pasti berhasil sampai ke stage 3 karena gak terlalu susah. Meskipun kalian salah-salah sedikit, meskipun kemarin gue salah-salah sedikit, tapi gue nyampe ke stage 3 lewat dan nyampe ke stage 4 sini. Dan kekurangan si Witch Potion ya untuk lanjut. Ya udah sip, ini sekarang kita lanjut biasa ke episode ke-17 ya. Pertama gue mau set dulu ya, set buff di guild altar. Biar teman-teman gue bisa nyerang. Kita set attack aja. Jadi untuk guild leader atau para official yang ada di guild, jangan lupa untuk nge-set buff. Nge-set buff. Sebelum teman-teman guild nyerang. Biar tambah kuat gitu. Jadi kita ini... Wih. Wah, gue masukin dulu ke atas dong. Rogan. Lu naik ke atas. Annabelle. Lumayan, kemarin dapet yang bagus. Oh, kemarin gue dapet VESA ya. Harus dinaikin itu. VESA itu priest yang bagus banget di early game. Pum, pum, pum. Pum, pum. Pum. Pum, pum, pum. Pum, pum. Ini udah lemah semua ini. Bro, bro, bro. Oke, sip. Battle. Oh, lumayan. Lumayan, 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 lumayan. Free to play indo masih di urutan pertama. Guys, kita masih di urutan pertama. Si celestial seperti biasa dengan nilainya yang tinggi. Celestial GG Web Rate. Settleman. Mampung kita lagi di dalam. Gue bingung gue mau nge-build apa di sini. Kita selesai dulu daily quest kita. Klaim-klaim. Venture, kamu tetap dalam kondisi prima. Kapal terbang kita harus tetap dalam kondisi prima. Kalau yang... Aduh. Aduh, kok kalah gue. Kalau yang di sini. Yang free to play ini. Udah gak bisa lanjut lagi main yang di event Halloween ya. Tapi gak apa-apa. Yang namanya juga free to play. Kita gak punya banyak heroic summon scroll. Kita gak punya banyak gems. Kita gak punya banyak yang lainnya. Lihat bahkan gems gue tinggal seribu. Mau buat equipment untuk Garuda aja. Gak bisa kayaknya. 90 masih tetap oke. Gue punya berapa? 36 temen. Kalian ya. Gue saranin setiap seminggu sekali kalian bersihin temenan kalian di sini. Seperti yang di bawah ini. Kalau kalian ngeliat udah 10 hari gak masuk. Mendingan kalian buang. Karena mereka gak bakal ngasih kalian hati. 9 hari. Berarti dia udah gak mau masuk lagi. 27 hari. 6 hari. Wey Indomie goreng. Lu gak masuk lagi. Gue tunggu deh kalau lu. Gak tau siapa. Tapi kayaknya orang Indonesia. Jadi gue tunggu aja. Akun ke 33. Yang lainnya masih aktif. Jadi kita lihat application list. Bolton. Kita apply, apply, apply. Dan usahakan yang ada di list pertemanan kita itu semuanya aktif. Biar tiap hari kalian bisa dapat hati. Oke. Lanjut. Tavern. Claim, claim. Gak ada gems untuk refresh. Jadi kita akan quick dispatch aja semuanya. Udah. Simpen gems. Gua mau simpen gems. Missing fountain. Oke. Kayaknya ada yang menyala-menyala. Ini karena ada apa disini. Yang bagus please. Ketuga. Ketuga. Ketuga juga bagus. Tapi gue udah nge-build Ketuga di akun yang satunya. Gak mungkin gue nge-build Ketuga lagi disini. Wey. Dapat Garuda brother. Masa gue build Garuda sih. Story 350. Oke lanjut. 350. Bisa gak nyampe. Oh oke oke oke. Wait. Sabar sabar. Masukin kamu. Dan masukin Annabelle. Lanjut. Kayaknya bisa jauh deh. Ada Rogan. 350. Satu lagi. Ada apa brother? Kamu kalah brother? Oke. Ih sakit banget itu siapa? Demon Hunter. Kayaknya kita gak bakal kalah disini. Haha. Yeay. Garuda. Gigi. Jangan next. Coba aja lah. Wuh. Skill aktifnya Garuda itu. Ih. Hahaha. Oke lah. Sekarang kita udah ngebersihin chapter 31. Oh iya kemarin ada yang ditanya bang. Chapter 29 tuh gimana cara bersihnya. Dan gue bingung. Dia mau tanya yang chapter 29. Yang sebelah mana? Tapi kemungkinan yang paling atas. Reputation of settlement reach neutral. Itu artinya yang di guild. Yang di guild settlement ini. Harus ada yang udah ada neutralnya. Itu liat. Kayak punya gue Sarah Forest di atas itu udah neutral. Kalau udah nyampe neutral. Kalian bisa clear. Si chapter 29. Oke. Ada apa tadi di guild? Kayaknya ada application list. Silahkan masuk. Zero. Kosong. 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 Yeay. Udah 15 orang. Ada lagi yang mau gabung gak disini? Silahkan masuk. Kita main bareng di guild ini. Terus apa? Arena. Jangan ditonton, brother. Jangan ditonton. Skip aja. Skip. Ganti dulu. Kamu masuk. Annabelle masuk. Kamu juga masuk. Kenapa gue bisa dapat dark entry doll. Pas waktu kemarin. Disummon ya. Bisanya. Dapat dark hero. Yang dulunya tenar. Sekarang udah enggak lagi. Berikutnya apa? Yang belum. Claim. 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 Basic summon. Satu kali. Oh. Kita ambil aja 10-10 nya. Enggak ada. Reward ambil dua kali. Level up. Di awal-awal tuh pasti cepet banget naik levelnya. Sampai level 90 tuh kayaknya cepet naik levelnya. Ntar kalau udah level. Seratusan lebih udah nangis kalian. Lama. Padahal gue tuh pengennya di event kali ini kita bisa dapet artifacts ini ya. Yang gratis ya. Apapun itu. Tapi sepertinya di edge game gak ngasih kita artifact itu. Secara gratis. Sebenernya free to play bisa. Kalau kalian mau main sampai 1700. 1700. Apa namanya? Heroic summon scroll ya. Kalau kalian mau bakar 1700 heroic summon scroll. Bisa kalian free to play. Main sampai ke stage 7. Dan dapetin hadiah ini. Tapi kayaknya jarang ada yang mau. Soalnya udah mendekati black friday. Gak bisa masuk disitu. Udah mau mendekati black friday sama natal. Dan kedua event itu juga pake summon scroll. Jadi kayaknya. Ada yang ini nih. Ada yang kurang. Quick upgrade level 30. Quick upgrade level 28. Naik bisa enggak. Quick upgrade level 59. Sip. Garuda tambah strong. Guild boss. Gua masih heran sama si Onkirimaru. Kalau dia mati itu. Dia ngasih attack yang lumayan ya. Cuman segitu yang tadi gua serangan gua. Gepret. Coba kita naikin lagi Garuda. Kita claim dulu dong. Ada pesan. New Sean. Selamat pagi. Salam dari Binjai. Selamat pagi. Salam dari Jepang. Kalau Jara sama Eloise. Mana yang bagus. Eloise. Oh kita harus membalas. Pagi juga. Pagi juga. Eloise bagus. Pokoknya Eloise tuh bagus. Pilih aja Eloise. Kalau ditanya. Hero apa yang bagus gitu. Eloise. Eh bukan. Kenapa muncul anabel. Eloise. Eloise ini bagus banget. Tapi emang dia tuh gak cocok di Aspen Dungeon ya. Jadi tergantung kalian. Kalau kalian lebih mementingkan Sealand. Ambil Eloise. Kalau kalian lebih mementingkan Aspen Dungeon. Ambil Tix. Ini Shadow Hero semuanya keren-keren. Kalau yang di Fortress itu ambil si Inuski atau Penny. Bagus mereka berdua. Kemudian. Kalau di Abyss. Itu banyak yang bagus sih. Ketuga masih bagus. Wall Deck itu bagus banget. Yang disini. Bagusnya. Gue. Menurut gue Flora itu bagus. Flora itu bagus. Gue pakai Flora untuk Aspen Dungeon di Sealand. Semuanya selesai pakai Flora. Garuda bagus. Rogan juga bagus. Itu kalau kalian mau nanya ya. Aspen Dungeon. Dan gue pengen naikin levelnya si Garuda sih sebenarnya. Gue punya 2 Garuda apa enggak? Kita lihat. Woi. Perasaan tadi gue dapat Garuda. Apa cuma perasaan gue doang? Cuma 1 ya? Cuma 1 Garuda. Gue punya tas. Yeay. Gue punya tas untuk dapetin 1 Hero. Apakah gue akan membukanya untuk Garuda? Oh. Oke. Kalau gue ada selesaikan chapter 32. Gue bisa dapetin Garuda. Kita serang lagi. Mungkin gue butuh Healer. Atau gue butuh... Oh. Nggak ada. Ambil dulu semua equipment kalian ya. Oke. Bisa enggak gue ngebuat equipment untuk Garuda? Orange 5 Star ya. Nggak apa-apa lah. Wih udah langsung habis. Gue butuh James. Kita akan ngasih ke Garuda. Yui. Jangan pakai itu. Dulu pakai... Pakai ini aja. Yang attack. Bisa naikin enggak? Nggak. Lalu... Kalian semua nggak ada gunanya. Bentar. Gue mau ngecek... Artifak. Artifak. Lalu keluar. Lalu keluar. Kalian semua keluar. Kalian semua akan dikorbankan. Tidak. Gue tidak beli. Ini akun free to play. Kalian semua akan dikorbankan. Level up. Naikin. Artifak itu penting. Nggak apa-apa. Kalian naikin. Meskipun kalian nggak terlalu butuh artifaknya. Dan artifaknya artifak lemah. Nggak apa-apa. Soalnya artifak yang udah di build ini nanti bisa di... Dikasih ke artifak yang kita pengen. Yang artifak gede yang kita suka ya. Jadi bisa dikorbankan juga artifaknya. Lumayan. Ditambah 42 attack. 42% attack. Pada ranger. Dan kita tambah 1280 attack. Not bad. Bagus. Menurut gue bagus. Artifaknya ini artifak apa? Ini artifak damage reduction sama HP. Itu bagus untuk si... Si Horus. Horus. Kamu pakai mirror chain. Level up. Udah, udah, udah. Level up. Habis artifak gue. Sekali lagi. Oke. Horusnya udah cukup lumayan. Nah, artifak itu nanti artifaknya kita bakal pakai kalau kita dapat artifak yang lebih bagus. Gue mau pakai Vesa di sini. Karena dia healer yang bagus di awal game. Annabelle. Oh, kamu deh. Kamu dulu wajib. Baru Annabelle. Baru on kirim baru. Udah berapa itu? Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Pas enam orang kita bawa. Kita lagi masuk ke guild lagi. Revive lagi. Masukin. Kita mau pakai lu. Pakai Vesa. Begini. Serem kali. Buset. Langsung mati Vesa. Sakit. Sakit-sakit. Sekarang kita akan masuk ke Aspen Dungeon. Bawa Garuda aja. Karena gue gak yakin masih bisa melaju dengan... Uh. Turun beringkat gue jadi 7485. Astaga. Astaga. Aspen Dungeon normal. Masih dengan hero lemah. Itu akan sangat menjadi... Sesuatu yang membosankan. Buka lagu. Oke. Dapat Demon Potion. Skip-skip aja dululah. Kemarin sampai berapa? 27. Sekitaran sampai 27. Baru kita tonton lagi. Ini kemarin kita udah lewat. Normal. Normal 8. Setidaknya hari ini harus sampai normal 50 lah. Titik aman pertama. Kita gak beli-beli. Kamu pulang sana. Oh. Dapat Demon Potion lagi. Keren-keren. Ada juga yang bilang bang kok videomu resolusinya kecil gitu ya. Itu karena baru upload ke Facebook ya. Ke Facebook. Ke YouTube. Itu resolusinya bakal jadi kecil dulu. Nanti akan di... Di pergede. Pergede. Digedein sama si YouTube sendiri. Jadi awal-awalnya tuh emang akan kayak gitu. Videonya akan resolusinya sedikit. Gue biasanya langsung setting di YouTube gue. Itu high resolution. Resolusinya yang tinggi. Jadi kalau kalian juga pengen resolusinya tinggi. Kalau setelah kalian buka videonya. Nanti di kanan atas ada titik 3 gitu ya. Kalau di HP gue sih gitu. Dipencet terus dipilih high resolution. Nanti ditunggu beberapa detik atau menit. Nanti videonya akan berubah. Sip, 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 sip. Normal 23. 24. 25. 26. 27. Oke, dari sini kita tonton. Laun yang sama bukannya tadi kamu. Yay! 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 ini kayaknya akan jadi video yang lama aspen tanjun di awal pasti lama semoga bisa sampai ke normal 50 ya normal 50 equipment Garuda udah-udah tambah kuat meskipun enggak kuat-kuat amat baru bintang lima ya tapi cukup kayaknya untuk di sini uh Dantalion sakit banget kau stop stop nah minum susu dulu susu modarmic full heal uh pas model empat ih 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 no no please no bunuh satu ye full heal hehehe thank you ah energinya dipakai buat si guru malah malas nonton si guru sama Garuda pertarungannya nggak habis-habis counter-attack mulu mereka salah pencet pergi kamu Oke semoga kita nggak kena stun dari si Walter itu racunnya si malasa ngeri juga ye full heal energi full Karim cuman satu kayaknya ada penggemar Karim di Indonesia kemarin ada yang bilang bang build Karim gua takut sama si ini si Starlight Starlight sekali ulti Oh akhirnya dia mati mati di awal thank you Starlight sekali ulti sakit brother ya 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.